Halo assalamualaikum sobat kebun cili hari ini kebun cili berbagi tentang tips merimbunkan tanaman kribu teman-teman yang punya tanaman kribu simak videonya sampai selesai ya kita berbagi tips agar tanaman kribu teman-teman bisa seperti ini rimbunnya ini tanaman gantung kribu kebun cili yang baru pekan kemarin baru saya remajakan tanaman gantung kribu itu memang dia bisa rimbun tetapi ada kalanya memang rimbunnya itu nanti tanamannya menjadi agak sedikit gundul karena biasanya media tanamnya itu media tanam yang di dalam pot itu sudah penuh dengan akar jadi teman-teman harus sering-sering meremajakan terutama nanti kalau di bagian atas ya biasanya bagian atasnya itu sudah mulai habis daunnya sudah mulai agak gundul gitu teman-teman sudah waktunya remajakan jadi ganti media tanamnya dibongkar kemudian diganti media tanamnya nah tanaman kribu ini cepat sekali untuk tumbuh kok jadi gak perlu nunggu waktu yang lama dia akan rimbun lagi seperti ini apalagi di musim hujan ini ya udah dihujankan setiap hari aja dia akan cepat sekali rimbunnya dan sobat kebun cili bisa berkreasi di kebunnya dengan tanaman kribu ini contohnya seperti ini jadi kebun cili tanam tanaman kribu ini si kribu ini ditanam di selasela paving jadi di selasela paving itu kan ada sedikit tanah ya kadang ada sedikit tanahnya gitu kebun cili tancapin aja disitu beberapa batang nanti dia akan rimbun atau di pinggiran-pinggiran seperti ini di pojokan-pojokan gini teman-teman bisa rimbunkan dengan tanaman kribu jadi kelihatan hijau dan asri kebunnya teman-teman nah untuk caranya merimbunkan seperti ini cari yang sekiranya selasela tersebut masih mengandung unsur tanah meskipun sedikit gak masalah jadi di antara paving-paving seperti ini kan masih ada selasela tanah yang biasanya ditumbuhi tanaman liar atau rumput daripada tanaman rumput atau tumbuhan liar ini tumbuh mending kita kasih tanaman kribu ini aku contohkan ya cara tanamnya jadi kiranya yang berpotensi tumbuh rumput ini ganti aja dengan tanaman kribu nanti kalau tanaman kribunya sudah rimbun rumputnya itu dia akan kalah karena tanaman kribu ini kan akarnya banyak ya contohnya ini ini potongan segini aja nanti dia bisa rimbun cukup potongan tanaman kribu segini aja bentar ini teman-teman perhatikan ya ini di setiap batang kan itu ada ruas-ruas yang dia bisa tumbuh akar seperti ini ya bisa tumbuh akarnya nah ada akar tipis-tipis seperti ini kan ini yang harus teman-teman tanam tapi tanamnya gak perlu dalam jadi cukup taruh di atasnya seperti ini kemudian kita congkel tanah sedikit nah ambil tanah sedikit lalu taruh atasnya seperti itu jadi kayak kita merekatkan aja nah kita rekatkan di titik-titik akarnya itu nanti dia akan mencari sendiri mencari tanah sendiri dan akan rimbun cepat sekali rimbun nah seperti ini kita congkel sedikit tanah taruh di bagian yang agak-agak gundul ya cukup 1-2 batang seperti ini udah gak apa-apa udah bisa kok dia untuk rimbun nanti cepat sekali emang pertumbuhannya nah ini ada akarnya juga kita kasih tanah taruh di atasnya seperti ini nah kita lengketkan di ruas-ruasnya yang ada akarnya itu teman-teman cari pojokan-pojokan yang tanahnya lembab seperti ini nah seperti itu teman-teman jadi nanti akan dia akan menyebar akan merambat nah ini sudah kecil-kecil ini aku tanemin 1 batang 2 batang nanti dia akan bergerumbul seperti yang di pojokan ini awalnya juga 1-2 batang dan yang ini ini juga lagi proses perimbunan ini untuk yang sisi sebelah dekat krokot nah oke teman-teman teman-teman bisa coba di rumah kalau ada sela-sela yang bisa ditanami tanaman kribu daripada rumput liar yang tumbuh lebih baik si kribu yang tumbuh selamat menikmati